Boeing 787 Dreamliner Boeing 787 Dreamliner adalah pesawat penumpang sipil berbadan lebar ukuran sedang yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplane S dan memulai pelayanan pada 2011. B787 membawa antara 242, 335 penumpang tergantung konfigurasi tempat duduk, dan akan lebih efisien bahan bakar dibandingkan dengan model-model sebelumnya. 787 juga akan menjadi pesawat penumpang pertama yang menggunakan material komposit di kebanyakan konstruksinya. Pesawat ini dirancang agar sangat ramah lingkungan. Menurut Boeing, material pesawat ini terbuat dari serat karbon atau karbon fiber yang ramah lingkungan. Pesawat ini juga irit bahan bakar, mampu menempuh jarak 2 kali jarak tempuh Boeing 777. Lampu yang digunakan oleh pesawat ini juga sangat ramah lingkungan. Pesawat ini menggunakan lampu berbasis LED untuk menerangi bagian interiornya. Lampu berbasis LED ini juga dipakai pada pesawat Airbus A350 series. Lampu jenis ini diperkirakan akan banyak dipakai dalam desain pesawat masa depan. Pesawat ini juga menggunakan teknologi Smart Glass atau Smart Windows yang memungkinkan tampilan jendela untuk memudar kembali ke normal secara halus. Pesawat ini menggunakan mesin Rolls-Royce Trend 1000 atau mesin General Electric GN1B-12 yang inovatif. Pesawat ini juga mempunyai radar Honewell versi terbaru yang dirancang untuk memantau cuaca di depan pesawat dengan jarak 100 km. Varian Dreamliner terpendek, 787-8 menjadi varian pertama yang terbang pada Desember 2009, kemudian 787-9 yang lebih panjang pada September 2013, dan disusul varian terpanjang, 787-10, pada Maret 2017. Varian tersebut dinamakan B788, B789, dan B78X. Untuk spesifikasi pada Boeing 787-8 sebagai varian pertama. Pesawat ini memiliki panjang 56,72 meter, tinggi 16,92 meter, rentang sayap 60,12 meter. Berat kosong pesawat ini adalah 120 ton, dan berat maksimum saat lepas landas adalah 227,9 ton. Dibekali dengan dua mesin General Electric GNS-1B atau Rolls-Royce Trend 1000, pesawat ini memiliki kecepatan Mach 0,9 atau 956 km per jam. Terima kasih telah menonton!